Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan membagikan satu judul, Renungan Firman Tuhan untuk boleh kita saling berbagi, untuk boleh kita saling belajar. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul, Surat kepada Jemaat di Pergamus. Surat pada Jemaat di Pergamus merupakan salah satu dari tujuh surat yang dimana Allah menyuruh Yohanes. Menyuruh Yohanes untuk menulis apa yang ia lihat tentang Firman Allah atau wahyu Allah saat dia berada di Pulau Patmos. Kita bisa melihat di dalam wahyu pasal 1 ayat 11. Kita akan sama-sama lihat wahyu pasal 1 ayat 11. Kita akan sama-sama membuka wahyu pasal 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laudikia. Pada beberapa waktu kesempatan yang lalu, saya pernah membagikan tentang surat kepada jemaat di Laudikia. Kita bisa melihat gereja Laudikia pada saat itu isi suratnya tidak mendapat satupun pujian. Semuanya adalah tegoran dari Tuhan. Dan pada malam hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang satu surat lagi yang ditulis Yohanes pada jemaat di Pergamus. Isi surat pada jemaat di Pergamus berbeda dengan isi surat jemaat di Laudikia. Kalau kita akan melihat nantinya, kita akan bisa melihat di Pergamus isi suratnya ada pujian, ada juga teguran keras, dan juga ada nasihat. Mungkin kita perlu tahu sedikit tentang latar belakang kota Pergamus. Kota Pergamus saat ini bernama Bergama. Berdiri di atas sebuah bukit batu yang besar. Jadi kalau kita melihat di Pergamus terkenal dengan satu kota yang memasarkan kulit. Yang disebut Perkamen. Perkamen itu merupakan sebuah media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang. Biasanya yang bisa dipakai itu adalah kulit sapi, kambing, domba, juga keledai. Dan kita juga melihat Pergamus memiliki sebuah perpustakaan yang menyimpan sekitar 200 ribu gulungan kitab. Jadi boleh dikata Pergamus itu merupakan satu kota pusat studi. Pergamus juga pernah menjadi ibu kota provinsi Asia. Dan di Pergamus sendiri kala itu banyak ditemukan kuil-kuil yang dibangun sehingga Pergamus dikenal sebagai pusat agama. Di sana kita bisa melihat banyak kuil-kuil penyembahan untuk Dewa Zeus. Ada untuk Dewa Athena, Dionysos, juga Asclepius. Mungkin kita pernah lihat kalau simbol kesehatan yang sering kita lihat. Ada gambar ular, itu adalah Asclepius yang waktu itu terkenal sebagai Dewa Penyembuh. Tetapi setelah Romawi menaklukkan kota Pergamus, kuil-kuil untuk Kaisar mulai dibangun. Nah disitulah dimulai penyembahan kepada Kaisar yang menurut pandangan pada waktu itu merupakan ketuhanan atas dunia. Dan kita bisa melihat di dalam sejarah bahwa masyarakat Pergamus saat itu sangat keras melawan kekristenan. Dan tentu ini menjadi satu tantangan bagi gereja dan orang percaya Pergamus di masa tersebut. Kita akan sama-sama lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita akan sama-sama lihat di Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus 12 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran bileam yang memberi nasihat kepada balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah. 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 17. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengharuniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kita sudah sama-sama membaca. Wahyu pasal 2 ayat 12-17 ini merupakan isi surat yang ditulis Yohanes kepada jemaat di Pergamus. Kita akan lihat satu persatu ayat ini. Kembali kita lihat di dalam ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kita bisa melihat malaikat jemaat di Pergamus ini menunjuk kepada siapa? Malaikat utusan, pesuruh. Jadi menunjukkan pada saat ini, surat ini ditujukan kepada penatua, diakan, pendeta, dan pengurus gereja. Mereka semua adalah pemimpin yang mewakili gereja. Tuhan Yesus menulis suratnya langsung. Ditujukan kepada para pemimpin gereja Pergamus. Karena merekalah yang kalah itu mewakili gereja Pergamus. Apa yang isinya? Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saya tertarik ya, waktu itu saya ketika mendengar pedang yang tajam dan bermata dua. Saya coba iseng, coba iseng buka Google. Gimana sih model pedang bermata dua. Nah, ketika saya ketik pedang bermata dua, keluar gambar-gambar. Begitu banyak model jenis pedang. Nah, tetapi pandangan saya tertarik pada satu. Pedang yang dipakai oleh bangsa Romawi. Di situ ditulis pedang bermata dua yang dipakai oleh bangsa Romawi. Jadi, saya melihat sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 75 cm. Kedua ujung matanya itu punya sisi yang tajam. Jadi, dicatatkan di situ. Ke arah mana saja seorang tentara Romawi mengayunkan pedangnya. Siapapun yang mendekat, terkena pedang tersebut akan terluka. Kembali kita lihat di dalam Wahyu Pasal 2 ayat 12. Tuhan mengatakan, firmannya memakai pedang tajam dan bermata dua. Kita jelas melihat. Jadi, yang firmannya adalah firman Allah. Kita akan sama-sama coba lihat di dalam Ibrani Pasal 4 ayat 12. Ibrani Pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan. Ibrani Pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu bekerja. Dicatatkan di dalam kitab Ibrani ini. Menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi dan sum-sum. Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya jangan heran. Terkadang saat kita mendengar atau membaca firman Allah, hati kita ini kadang-kadang seperti gadau-gadau. Campur aduk. Kadang-kadang saat membaca firman Tuhan bisa menghibur hati kita. Membaca firman Tuhan bisa membuat kita bersuka cita. Tetapi terkadang firman Tuhan itu bisa membuat kita merasa malu, merasa marah, merasa tersinggung. Semua perasaan itu kadang-kadang berkecamuk di dalam jiwa kita. Itulah saatnya. Pedang bermata dua, firman Allah itu menusuk dan mengenai kita. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan itu membuat kita merasa ditusuk? Karena ada sesuatu yang belum beres. Mungkin ada sikap kita, ada perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal apa yang belum beres? Hari ini hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Kita lihat lagi. Fungsi pedang bermata dua. Bukan cuma sebagai menusuk. Tetapi fungsi pedang lainnya itu adalah memotong. Apa yang harus dipotong? Sikap kita sebagai manusia lama itu yang harus dipotong. Mungkin dulu kita adalah orang yang suka marah, suka mengeluarkan perkataan kotor, suka memfitnah orang, hidup di dalam perselisihan, hidup di dalam kemabukan dan pestapora. Setelah menjadi manusia baru, kita banyak mendengar, kita banyak belajar tentang firman Allah. Seharusnya ada sebuah proses, proses yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi ada sebuah transformasi ke arah yang lebih baik. Kita belajar, hidup di dalam kebenaran dan menghasilkan buah roh. Itulah sesungguhnya yang harus kita upayakan pencapaian kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang bisa merasakan ada kasih enggak di dalam diri kita. Orang bisa melihat ada suka cita enggak di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah orang bisa melihat ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dulu mungkin kita suka marah. Kalau berbicara semaunya. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, semakin banyak mendengar firman Tuhan, seharusnya kita belajar lebih bijak. Kita berbicara lebih berhati-hati. Supaya apa? Jangan kita melukai perasaan orang lain. Dulu mungkin kita suka mengeluarkan perkataan yang kotor. Sekarang mari kita belajar. Ucapkan kata-kata yang membangun. Puji Tuhan, haleluya. Beri jemaat misalnya yang di dalam kesukaran itu satu dorongan, satu kekuatan, satu penghiburan. Dulu mungkin kita suka hidup di dalam pesta pora. Tetapi sekarang kita mau belajar lebih banyak waktu untuk ambil bagian di dalam ibadah. Seperti apa yang tercatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita akan sama-sama baca. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita sama-sama lihat. Ada 4 manfaat dari firman Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat 16 dinyatakan untuk mengajar. Mengajar itu artinya apa? Memberikan sebuah pemahaman. Supaya kita dari yang tidak mengerti, kita menjadi mengerti. Yang kedua, manfaat firman Tuhan yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Saat baca firman, terkadang kita ditegur secara tidak langsung. Oh iya, sikap saya salah. Apa yang saya katakan tidak benar. Apa yang saya perbuat tidak tepat. Firman Tuhan bisa membantu kita untuk menyatakan kesalahan. Kemudian apa lagi manfaat yang ketiga dari kita sering baca firman Tuhan? Untuk memperbaiki kelakuan. Mungkin dulu kita jadi orang yang semau-maunya. Tidak bisa diatur. Tingkah laku kita itu sembrono. Penuh amarah, suka tipu orang, suka berbohong. Tetapi setelah kita banyak belajar firman Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita bersikap yang benar. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan kita mau belajar untuk membenahi diri kita di hadapan Tuhan. Dan manfaat terakhir dari firman Tuhan adalah untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik itu berarti memerlukan sebuah proses yang panjang. Seperti kita menyekolahkan anak-anak kita. Dari jenjang TK sampai ke perguruan tinggi. Ada sebuah proses waktu, bukan sesuatu yang instan. Itu kalau kita berbicara tentang pendidikan akademis. Tetapi menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, itu adalah sebuah proses yang harus kita kerjakan seumur hidup kita tanpa batasan waktu. Semakin banyak baca firman Tuhan, harusnya kita makin memahami. Apa maksud dan kehendak Allah di dalam hidup kita? Mungkin kita pernah bertanya pada saudara-saudari si Iman. Saudara, saudari, tiap hari baca Alkitab enggak di rumah? Oh ya, saya baca. Setiap hari saya baca sekian pasal. Saya rajin juga ikut PA. Tiap minggu bahas satu kitab pasal per pasal. Dan saya sudah baca Alkitab beberapa kali sampai habis. Satu semangat yang luar biasa. Tetapi yang patut menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu mendidik hidup kita di dalam kebenaran? Adakah sebuah pembaharuan rohani yang kita kerjakan saat kita membaca firman Tuhan? Kalau tidak ada pembaharuan rohani yang kita kerjakan, berarti apa? Kita tidak menghidupi firman Tuhan itu. Jadi saya teringat seperti apa ya? Seperti aki ya, kalau kita lihat ya, aki mobil yang sudah sowak, atau mungkin aki motor. Satu hari kita starter, kita starter mesinnya enggak mau hidup. Kadang-kadang permasalahan juga bisa di akinya. Kita bawa setrum, kita kuras pakai air. Air yang lamanya kita kuras ganti air aki keras yang baru. Dicas lagi pakai cas aki. Tetapi kalau aki itu sudah sowak, enggak bisa diapa-apakan. Tetap tidak terisi. Hari ini, kita sudah luangkan waktu membaca firman Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan itu tidak bisa mengisi kehidupan rohani kita, dan tidak membawa hidup kita ke dalam kebenaran, sungguh sangat disayangkan. Firman Tuhan itu hidup. Jadi firman Tuhan harusnya bisa mengisi, bisa menghidupi kehidupan rohani kita, agar apa? Iman kerohanian kita itu semakin bertumbuh dan berakar kepada Kristus. Kembali kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Wahyu pasal 2 ayat 13 sampai 15. Wahyu pasal 2 ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, dibana iblis diam. 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu, ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka memakan persembahan berhala dan berbuat jinah. 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Kita akan lihat ayat ini satu persatu. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Mengapa disebut tahta iblis? Tuhan Yesus tahu, bahwa gereja Pergamus berada di tempat markas besar iblis. Tahta itu menunjukkan satu tempat ya, markas besar, itulah tahta iblis. Menunjukkan apa sih tahta iblis ini? Ada dua pandangan. Yang pertama, tahta iblis ini menunjukkan apa? Raja atau kaisar yang paling giat menyembah iblis. Dan ibu kotanya ada di Pergamus. Kalau kita melihat sejarah, semua kaisar Romawi di abad pertama, itu berpihak kepada pemujaan kaisar yang telah wafat. Kita bisa melihat beberapa nama. Pertama, kaisar Caligula. Kedua, ada kaisar Nero. Saya coba melihat sejarah, baca. Caligula ini mungkin kita agak asing, tapi kalau kita mendengar nama Julius Caesar, kita pernah dengar. Julius Caesar itu masa pemerintahannya pendek. Tetapi di tengah masa pemerintahan yang pendek, tetapi dia mempunyai apa? Kekejaman yang luar biasa. Kemudian kita juga melihat nama kaisar Nero. Kaisar yang tercatat sebagai apa? Salah satu manusia paling kejam di muka bumi. Dalam sejarah, dicatatkan, dia pernah membunuh dua istrinya. Bahkan ibu kandung yang mengantarnya menuju tahta pun, dia bunuh. Raja yang gemar berpesta pora. Pada saat Roma dilanda kebakaran besar di tahun 64 Masehi, itu ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa kebakaran besar itu adalah ide kaisar Nero untuk membersihkan lahan demi pembangunan komplek istana baru di Bukit Palatin. Karena khawatir akan reaksi rakyatnya, kaisar Nero waktu itu mencari kambing hitam atas kejadian tersebut. Dan yang menjadi kambing hitam waktu itu adalah umat Kristiani. Ribuan orang yang tidak bersalah itu diseret ke arena, disiksa dengan cara yang sadis dan tidak manusiawi. Dan di tengah komplek istananya, kaisar Nero itu memerintahkan untuk apa? Membangun patung dirinya dari bahan perunggu setinggi 100 kaki. Jadi kalau satu kaki itu saya lihat 30,48 cm. Kalau 100 kaki berarti patungnya berdiri kurang lebih 30 meter. Makanya Tuhan menggambarkan, aku tahu di mana engkau diam. Di tahta iblis, itulah keadaannya. Hal yang kedua, tahta iblis itu menunjukkan apa? Kota Pergamus adalah tempat di mana terdapat banyak kuil berhala yang paling terkenal dan banyak dikunjungi oleh orang lain. Jadi kalau kita boleh mengambil kesimpulan, gereja Pergamus berada di dalam sebuah lingkungan yang kurang kondusif. Jadi gereja yang berada di antara kuil-kuil berhala. Namun kita bisa melihat, ada pujian yang diberikan Tuhan pada jemaat Pergamus. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 13 selanjutnya. Wahyu pasal 2 ayat 13 bagian B. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jemaat Pergamus berpegang pada nama Yesus dan tidak menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan, saksiku, ada seorang saksiku antipas, setia kepadaku, dibunuh di hadapan kamu. Kalau kita melihat, antipas ini adalah seorang jemaat yang baik di gereja Pergamus. Dan di sini Tuhan memuji, antipas adalah saksi yang setia. Kita bisa melihat dari cerita yang tadi, jemaat di Pergamus menghadapi satu tekanan yang besar, di mana mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka tidak goyah, meskipun mereka menyaksikan. Apa yang dialami oleh antipas, dibunuh di depan mereka karena imannya kepada Tuhan. Di masa tersebut, orang-orang Kristen yang tetap teguh di dalam pengakuan imannya, akan dieksekusi. Mereka akan dikirim ke Roma, menerima hukuman. Jadi pihak Roma akan berpendapat bahwa mereka layak untuk dihukum. Karena apa? Mereka membangkang. Mereka menolak apa yang diperintahkan oleh pemerintahan Romawi. Sementara mereka yang menyangkal pernah menjadi orang Kristen, dibebaskan ketika mereka menjalankan apa? Ritual agama dihadapan patung, kaisar, dan dewa. Hari ini menjadi sebuah pertanyaan pada kita. Hari ini saya membayangkan ada jemaat gereja misalnya di depan kita, karena nama Tuhan dia dibunuh. Apakah saat kita melihat seperti hal demikian, mungkin iman kita pun goncang. Apakah kita bisa tetap setia kepada Tuhan? Atau kita menolak Tuhan? Murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia? Kalau kita lihat di dalam Matthew 24, ayat 5-14, Tuhan sebetulnya sudah memberikan gambaran. Banyak orang akan memakai namaku. Berkata akulah Mesias. Mereka menyesatkan banyak orang. Ada deru perang, tapi itu belum kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi itu juga baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di ayat 9 tertulis, Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bahkan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Kedurhakaan semakin bertambah. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Mungkin ketika kita mendengar beberapa poin di atas, hati kita ini ciut. Jangankan rentetan peristiwa yang sudah kita lihat tadi. Saat ini saja kita sudah dibingungkan dengan apa. Virus yang begitu kecil. Virus COVID-19 yang terus bermutasi. Urusan ini saja kita sudah membuat seluruh dunia mabok saat ini. Ditemukan vaksin ini, virusnya bermutasi lagi. Beberapa waktu lalu kita juga dengar. Di Malang, di Surabaya, jemaat kita lagi ibadah sabat. Tiba-tiba rumahnya goyang. Jemaat juga panik, ada apa nih? Bayangkan, gempa bumi yang hanya memakan waktu 2-3 menit itu saja sudah membuat orang-orang kacau. Yang lagi waktu itu ada di mal, juga pada berhamburan keluar. Kalau kita bisa lihat video-video singkat yang dikirim oleh orang lain di media sosial. Tetapi Tuhan sudah memberikan kuncinya. Kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 13-14. Matius pasal 24 ayat 13-14. Matius pasal 24 ayat 13-14. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Ingat ya, Tuhan sudah memberikan sebuah gambaran. Tentang tanda-tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia. Tuhan sudah katakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mungkin kita berpikir, aduh tutup mata aja lah, pura-pura enggak tahu. Kita tidak bisa. Bukan saya yang mengatakannya. Ini adalah firman Tuhan. Hari ini sisa pertanyaannya. Apakah hari ini kita bisa mengikuti jejak seperti antipas? Saksi yang setia mengikut Tuhan sampai akhir. Dia tidak menyangkal imannya, walaupun apa. Dia harus menerima sebuah konsekuensi yang berat atas jalan yang dia pilih. Nyawanya dipertaruhkan. Kembali kita lihat di dalam Wahyu, pasal 2 ayat 14. Wahyu, pasal 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan, persembahan berhala dan berbuat cinah. Tuhan Yesus mengatakan, di antara mereka ada yang menganut ajaran Bileam. Siapa Bileam? Di dalam kitab bilangan tercatat bahwa Bileam ini adalah nabi yang tidak benar. Bileam ingin mendapatkan kekayaan yang banyak dari Raja Mawab, Balak. Jadi Bileam menerima sogokan untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi karena perlindungan Allah, orang Israel tidak jadi terkutuk. Nah, kemudian Bileam memberikan sebuah nasihat jahat kepada Balak. Yaitu apa? Mengumpan orang Israel dengan perempuan-perempuan cantik yang dari Mawab. Supaya apa? Supaya bangsa Israel makan makanan persembahan berhala dan berbuat cinah. Kita lihat di dalam bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9. Bilangan pasal 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berjinah dengan perempuan-perempuan Mawab. Dua, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi alam mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah alam orang itu. Tiga, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ayat 9, orang yang mati karena tulah itu ada 24 ribu orang banyaknya. Mengapa orang Israel menyembah berhala? Bukannya bangsa Israel itu tidak mengerti akan Tuhan. Tidak mengerti akan kuasa Tuhan. Namun permasalahannya apa? Mereka tidak tahan. Akan godaan yang datang dan mereka memilih meninggalkan Tuhan. Sampai tercatat saat itu. 24 ribu orang mati. Dari peristiwa ini mengingatkan kita sebagai bangsa Israel rohani saat ini. Kesenangan dunia itu begitu menggoda kita. Jika tidak bertahan mudah sekali terjatuh. Godaan itu bukan dari luar. Sekarang ini dekat sekali. Misalnya, contoh yang sederhananya. Kita mau baca firman Tuhan saja. Lewat handphone. Nanti sedang baca, belum selesai. Ting-tong, teman kita masuk. Yuk, main Mobile Legends. Atau mungkin ting-tong, ada saja teman kita ngajak ngobrol. Kelihatannya sepele. Tapi sebetulnya hal-hal sederhana seperti ini, secara tidak langsung menarik hati kita. Awalnya kadang-kadang kita punya niat. Saya bertekad, saya mau punya sehari mau baca Alkitab sekian pasal. Tetapi baru satu pasal saja sudah ting-tong, ting-tong, ting-tong. Facebook masuk, Instagram masuk, siapa yang melike. Semua itu adalah godaan. Mampu enggak kita mengatasi itu semua kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita boleh melihat, orang yang mengikuti ajaran Bileam, di satu sisi mereka tetap menyembah Tuhan. Tetapi di sisi lain, mereka juga menyembah berhala. Mereka tidak rela menderita dianiaya untuk Tuhan. Padahal kalau kita melihat firman Tuhan, perintah Allah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya itu enggak pernah berubah. Keluaran pasal 20 ayat 3, 5 dan 6. Kita akan sama-sama lihat. Keluaran pasal 20 ayat 3. Firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas. Ayat 3, jangan ada padamu Allah lain dihadapanku. 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi, ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ajaran Tuhan adalah kita menyembah Allah yang sejati. Orang-orang yang percaya, yang mengikuti ajaran Bileam, dia selain menyembah Allah, juga mencintai uang dan dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya sebuah ketetapan yang tegas. Jangan kita berkompromi, padahal hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kita melihat contoh ketiga teman Daniel. Mereka memberitahukan apa pada Raja? Mereka tidak akan mempertimbangkan apa-apa lagi. Mereka akan bertahan, tidak menyembah patung buatan Raja tersebut. Banyak orang tidak dapat bertindak seperti tiga teman Daniel. Karena apa? Kita menimbang. Untung rugi kalau mengambil sebuah keputusan ini. Kemudian kita lihat kembali di dalam Wahyu pasal 2 ayat 15. Wahyu pasal 2 ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ajaran sesat yang kedua yang ada di gereja Pergamus adalah orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Siapa ya Nikolaus? Kalau kita melihat di dalam kisah Rasul pasal 6 ayat 3. Dicatatkan Nikolaus itu namanya tercatat sebagai dia akan terakhir. Kita sama-sama lihat di dalam kisah Rasul pasal 6 ayat 3. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Lima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus. Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Tetapi di dalam wahyu pasal 2 ayat 6, dicatatkan apa? Ajaran dan pengikut Nikolaus juga tercatat di dalam surat Rasul Yohannes kepada jemaat di Ephesus. Di mana Tuhan membencinya. Kalau kita melihat tadi di dalam kisah Rasul, dia terpilih sebagai diaken. Berarti sudah melalui sebuah seleksi. Orang yang dianggap baik, orang yang dianggap punya hikmat. Tetapi kenapa di dalam wahyu pasal 2 ayat 6, dicatatkan. Kita akan sama-sama lihat di dalam wahyu pasal 2 ayat 6. Wahyu pasal 2 ayat 6. Wahyu pasal 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Mengapa Tuhan membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus? Ternyata kita melihat berjalannya waktu ajaran Nikolaus itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Salah satunya apa? Tuhan mengajarkan kepada kita, Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Tuhan Yesus mengajarkan, siapa ingin menjadi orang besar, haruslah ia menjadi pelayan. Namun, ajaran Nikolaus tidak demikian. Para pengikut ajaran Nikolaus ini adalah orang-orang yang tinggi hati, ingin dihormati. Jadi mereka ini di gereja sombong. Kita melihat kesombongan itu adalah perilaku dari iblis. Mereka ingin terkemuka, mereka ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin yang tertinggi. Dan pengikut Nikolaus juga sembarang menafsirkan firman Tuhan. Menyimpang dari kebenaran dan itu diajarkan kepada jemaat. Jadi kelompok ini merasa di atas orang lain. Merasa lebih hebat, melampaui orang lain pada umumnya. Di gereja, terkadang muncul kelompok kecil seperti ini. Mengontrol gereja dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan kekayaan. Menganggap diri kaum elit dan meremehkan jemaat yang lain. Tapi kita hari ini harus ingat, kita sebagai satu saudara di dalam Tuhan. Kita harus punya pandangan yang seragam. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kita semua sama, walaupun ada jabatan penatua, diakon, diakonis, pengurus majelis. Itu semua hanya sebuah jabatan. Tapi kita semua tetap adalah satu di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian kita akan kembali lagi lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 16. Wahyu pasal 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Tuhan Yesus menyuruh mereka bertobat. Jika tidak, Tuhan akan menghakimi mereka dengan firman Tuhan. Kita mungkin sudah seringkali mendengar, apa sih bertobat itu? Bertobat itu berarti kita sadar, kita menyesal akan perbuatan yang salah. Kita tahu perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kesalahan itu. Dan tidak akan mengulanginya kembali. Seharusnya ketika kita bilang, saya bertobat, ada perubahan hati dan pikiran. Yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Berbalik dari dosa, berpaling kepada Allah untuk memohon pengampunan. Itu arti perbuatan yang sesungguhnya. Mungkin kita pernah dengar cerita seperti teman kita yang suka makan sambal. Jadi saya itu sudah menemukan beberapa orang. Jadi ceritanya, kenapa lagi sakitkah? Saya bilang. Iya ceh, saya lagi kambuh. Nih, saya juga lagi terkena diare. Kenapa? Saya bilang. Ya itu, makan sambal terlalu banyak. Tapi saya kapok sudah, saya tidak akan makan sambal banyak-banyak lagi. Eh, satu hari ketemu lagi. Ketika saat makan bersama, saya lihat. Yang dia bilang dulu, saya kapok makan sambal banyak-banyak. Waktu makanan sudah tersedia, saya lihat sambalnya berapa sendok. Lalu saya pernah tegur. Katanya dulu kapok. Makan sambal banyak-banyak, katanya bermasalah. Iya, pedes sih, tapi enak. Dia bilang, kalau sambalnya sedikit, enggak enak makanannya. Mungkin kita pernah mendengar ya, tobat sambal kalau orang bilang itu. Jadi bilangnya insaf, bilangnya menyesal. Kapok, tapi setelah itu enggak lama apa? Mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama. Jadi tobatnya itu cuma sebatas di bibir. Saat hidup hadapin kesukaran, wajuin berdoa. Mohon ampun sama Tuhan. Mohon Tuhan bantu selesaikan masalah yang dihadapi. Tetapi saat masalah selesai, kembali lagi pada kesalahan yang sama. Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan yang sesungguhnya. Raja Daud pernah melakukan satu dosa besar di mata Tuhan. Saat itu Tuhan mengutus Nabi Natan untuk memperingatkan Daud. Kita akan sama-sama lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 10. 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 10. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang het itu untuk menjadi istrimu. Kita tahu, Daud adalah seorang raja yang besar. Punya kekayaan yang banyak. Punya kekuasaan yang hebat. Punya pasukan perang, panglima perang, prajurit yang banyak. Biasa kalau seorang raja diperingatkan, mungkin raja itu bisa tersinggung. Bisa marah. Dan bisa saja apa, Daud menyuruh prajuritnya buat menangkap dan membunuh Nabi Nathan. Kecil itu bagi Daud. Tetapi kita bisa melihat, saat Nabi Nathan menegur Daud, bagaimana reaksi raja Daud? Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kita lihat, Daud menyesal dan hanya 5 kata yang keluar dari mulutnya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kita lihat, kalimat ini begitu singkat. Tetapi kita bisa melihat apa? Pertobatan Daud ini sangat dalam. Dan sungguh-sungguh, tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kegiatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya. Dan dia menerima semua konsekuensi dari Tuhan akibat kesalahannya. Bahkan kita boleh melihat di dalam Masmur pasal 6 ayat 2. Kita akan sama-sama lihat. Masmur pasal 6 ayat 2 sampai 4 dan ayat 7. Kita akan sama-sama lihat. Masmur pasal 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Tiga, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Empat, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi engkau Tuhan, berapa lama lagi? Ayat 7, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri kanjangku. Kita lihat, seorang raja. Dia dengan terendah hati. Dia mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Sampai digambarkan apa? Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Berapa banyak air mata yang Daud cucurkan. Untuk apa? Meminta pengampunan dari Tuhan. Itu adalah perpobatan yang sesungguhnya. Hari ini, ketika kesempatan masih ada terbuka lebar bagi kita. Kita masih bernafas, masih ada kesempatan. Kalau ada kesalahan di dalam hati kita, cepat-cepat bertobat. Mohon ampun kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Mungkin kita malu mengakui kesalahan kita di depan orang lain. Tetapi kita tidak perlu malu mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketika di hadapan Tuhan, saat bertobat, lepaskan status kita. Mau hari ini kita sebagai pemimpin rohani, mau kita direktur perusahaan, mau kita jadi bos yang punya banyak bawahan. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Tuhan kita mahatau. Jadi kita tidak perlu berkelit dengan banyak kata. Cukup katakan kalau kita bersalah. Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Katakan itu dari lubuk hati kita yang terdalam. Dan Tuhan sudah bisa menilainya. Sejauh mana nilai pertobatan itu Tuhan lebih jeli. Dan dikatakan tadi. Kelak Tuhan Yesus akan menghakimi menggunakan firmannya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 48 juga dikatakan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir jaman. Jadi selagi ada kesempatan. Mari dengan kesungguhan hati datang ke hadapan Tuhan. Bertobatlah dengan sungguh. Tidak perlu orang tahu. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. Dan ayat terakhir. Wahyu pasal 2 ayat 17. Kita akan sama-sama kembali lihat. Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga. Hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Artinya apa? Surat ini betul ditulis untuk kepada jemaat Pergamus. Tetapi juga kepada jemaat-jemaat lain. Juga termasuk kita yang hari ini duduk di sini ataupun yang mendengar di rumah. Surat ini ditujukan kepada kita semua. Apa yang Tuhan katakan? Barang siapa menang. Akan kuberikan mana yang tersembunyi. Apa sih mana yang tersembunyi ini? Kita akan sama-sama lihat. Mana yang tersembunyi ini menunjuk pada apa? Mana melambangkan kebenaran atau firman Tuhan. Mana yang tersembunyi itu adalah sebuah firman yang rahasia. Yang mungkin belum diketahui atau belum kita mengerti. Kalau kita menang, Tuhan bisa membuat apa? Tuhan bisa membuat kita mengerti firman yang saat itu belum kita mengerti. Arti mana yang kedua, mana yang tersembunyi itu adalah Tuhan Yesus. Kita sama-sama lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 51. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekali lagi kita melihat, barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan dirinya. Inilah sesungguhnya yang paling berharga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, karena apa? Tuhan Yesus adalah sumber segala pengharapan. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Mungkin bagi orang dunia kalau kita tanya, apa sih yang paling berharga? Kayaan atau materi? Pangkat atau jabatan tinggi? Atau kekuasaan? Paulus mengatakan, segala sesuatu itu kuanggap rugi. Tetapi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dia. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Paulus memahami, memperoleh Kristus, jauh lebih bernilai dan lebih mulia dari apapun. Hari ini kita yang sudah percaya Yesus, apakah kita punya pendapat yang sama dengan apa yang Paulus sampaikan? Punya Yesus itulah harta yang sesungguhnya tidak ternilai dalam hidup kita. Kemudian kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 17. Tuhan bukan hanya mengaruniakan mana yang tersembunyi, tetapi juga aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Putih melambangkan kudus. Batu putih adalah batu hidup untuk membangun rumah rohani. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Rasul Petrus mengatakan, biarlah kamu dipergunakan oleh Tuhan Yesus menjadi batu hidup. Artinya apa? kita dipakai oleh Tuhan. Ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kita dipakai untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya. Batu putih diatasnya tertulis nama baru. Nama baru itu adalah Yesus. Berarti nama Yesus itu dituliskan pada diri kita. Ketika hati kita kudus, Tuhan Yesus pun akan masuk di dalam hati kita. Tuhan Yesus akan bertahta di hati kita. Yang tidak diketahui oleh siapapun, dijatatkan di sini. Selain oleh yang menerimanya. Ketika kita menerima nama baru dari Tuhan Yesus, kita sendiri tahu. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak bisa merasakan, tidak tahu. Tetapi hari ini kita yang sudah mengenal Tuhan, kita bisa merasakan betapa banyak kebaikan dan nugrah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, melalui surat pada jemaat di Pergamus, ada beberapa poin yang boleh menjadi pengingat kita pada malam hari ini. Di tengah tekanan hidup yang kita hadapi, apakah kita mampu seperti jemaat Pergamus yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Tuhan mengatakan, sudah memberikan kuncinya. Yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Ataukah mungkin kita terseret oleh ajaran Bileam. Ajaran dunia, dunia begitu menggiurkan segala kemewahannya. Seperti apa? Bangsa Israel yang sudah menyembah Tuhan pun akhirnya berkompromi. Ikut menyembah berhala. Karena apa? Tawaran dunia itu begitu menggoda. Jadi hati kita ingin berpaut kepada Allah, tetapi juga kita tidak ingin melepas. kita ingin tetap mencintai dunia. Ataukah mungkin kita seperti pengikut Nikolos menjadi orang yang sombong, ingin yang terkemuka, suka merendahkan orang lain. Hari ini mari kita sama-sama koreksi diri kita. Tuhan katakan, bertobatlah. Buka pintu hati kita. Kalau hari ini ada sesuatu yang salah, yang belum benar di dalam hidup kita, masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, Tuhan katakan, ketika kita bisa menang, menang atas ajaran Bileam, menang atas, tidak mengikuti pengikut Nikolaus, ada mana yang tersembunyi, yang Tuhan berikan. Artinya apa? Tuhan Yesus sendiri yang bertah, Tuhan Yesus sendiri hadir di dalam hidup kita. Dan kita tahu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat kita, itu adalah harta kita yang sesungguhnya paling berharga. Biarlah melalui renungan pada malam hari ini, boleh menjadikan satu kekuatan untuk membangun iman kerhanian kita. Kemuliaan hanya bagi namanya. Amin. Terima kasih telah menonton!